Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biyak Papua dan Universitas Amal Ibiah Yapiswabeda resmi menjalin kerjasabah. Bufakat kerjasabah antara dua perguruan tinggi di Papua ini ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman atau MUU oleh kedua pimpinan perguruan tinggi selasa 30 November 2021. Kerjasabah yang dijalin merupakan kerjasabah dalam rangka mengimplementasikan tridarba perguruan tinggi, pembelajaran, penelitian, pengabdian, serta dalam rangka mensukseskan program Berdeka Belajar Kampus Berdeka atau MBKM. Rektor Unaim Yapiswabeda, Dr. Rudi Hartol Ismail MPD dalam sambutannya mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas inisiasi jalin dan kerjasabah yang dilakukan oleh STI Hukum Biyak Papua kepada Unaim Yapiswabeda. Dirinya mengharapkan komunikasi yang telah dijalin dapat terus berjalan, sehingga Unaim Yapiswabeda dan STI Hukum Biyak Papua dapat bersinergi, baik dalam kerjasabah yang telah disepakati maupun kerjasabah lainnya. Ketua STI Hukum Biyak Papua dalam sambutannya mengatakan bahwa STI Hukum Biyak Papua akan terus meningkatkan kegiatan tridarba perguruan tinggi, serta menjalankan dan mensukseskan program MBKM. STI Hukum Biyak Papua akan memastikan bahwa tidak hanya sebatas MPU, tetapi memiliki goal bersama, yakni menjadikan STM yang unggul di Papua dan dapat bermanfaat untuk masyarakat bahkan di dunia. Tak lupa pada kesempatan itu, Rektor Unaim Yapiswabeda juga menyampaikan terima kasih atas kesediaan STI Hukum Biyak Papua menyambut Rektor Unaim dalam menjalankan kerjasabah. Memiliki harapan yang sama, Ketua STI Hukum Biyak Papua pun berharap Unaim Yapiswabeda dan STI Hukum Biyak Papua dapat bersinergi bersama-sama dalam mengimplementasikan dan mensukseskan tridarba perguruan tinggi, serta program MBKM. Terima kasih telah menonton!